Selasa siang bertempat di RT 04, Kelurahan Eka Jaya, Kecamatan Palmerah. Wali Kota Jambi Syarif Asya menyambut kunjungan kerja Kepala BNN RI Komjen Polheru Winarko. Tanpa hadir pada acara tersebut, Kepala BNN Provinsi Jambi, Kepala BNN Kota Jambi, Camat Palmerah dan para lurah penerima penghargaan bersinar, RT, serta warga sekitar. Pada kesempatan tersebut, Kepala BNN RI menyerahkan penghargaan kepada 5 Kelurahan Bersinar di Kota Jambi, di antaranya Kelurahan Eka Jaya, Kenali Asam Bawah, Penyengat Rendah, Tanjung Sari, dan Legok. Penghargaan berupa piagam dan peletakan pin kepada perwakilan warga. Kepala BNN RI Harry Winarko mengucapkan terima kasih kepada Pemkot Jambi yang sudah membantu pihak BNN dengan terobosan dan inovasi dalam memberantas dan mencegah penggunaan narkoba. Menurutnya, Kota Jambi dapat menjadi daerah acuan untuk dicontoh di tingkat nasional. Di sini, Jambi sudah membuatkan 10 Kelurahan untuk melakukan Kelurahan Sisi Narkoba. Dan banyak terobosan-terobosan dari papan kota bisa menjadi acuan kita di tingkat nasional, terutama tempat-tempat yang rawan narkoba. Wali Kota Syarif Fasya mengatakan penghargaan ini merupakan suatu kehormatan dan kebanggaan untuk Pemkot Jambi. Dirinya memiliki target ke depan akan menugaskan pihak kecamatan agar membentuk dan mencanangkan 1 kecamatan 2 Kelurahan Bersinar. Dan akan dilakukan evaluasi di penghujung tahun untuk melihat berjalan tidaknya dari pencanangan tersebut. Saya tugaskan kepada para camat untuk tahun ini minimal 1 kecamatan membentuk lagi 2 Kelurahan, yaitu Kelurahan Bersinar. Dan ini akan saya evaluasi pada saat bulan November nantinya. Harus ada pencanangan kembali dan insya Allah nanti saya katakan kepada Kepala BNN, ini insya Allah bukan kunjungan yang pertama, tetapi nanti akan ada kunjungan Kepala BNN kembali. Mudah-mudahan beliau tetap menjadi Kepala BNN.